Pemirsa buruh kembali turun ke jalan untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Unjuk rasa kali ini juga bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda dan salah satu lokasi yang dijadikan titik kumpul yaitu di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Kami akan mengajak Anda melihat situasi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, sudah ada Louis Ayu di sana. Ya Louis, seperti apa suasana unjuk rasa di kawasan Patung Kuda? Ya Beradetta, Wilson dan juga Pemirsa bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Para buruh kembali melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ratusan buruh tadi pagi mulai berkumpul ramai di depan Patung Kuda di tempat saya melaporkan saat ini. Namun saat ini seperti yang tampak di belakang saya, para buruh ini sedang beristirahat atau isoma kemudian nantinya akan melanjutkan orasi pada pukul setengah dua siang nanti di mana para buruh ini tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Aksi ini juga mengusung tema tema Sumpah Pemuda mengawasi atau mengawal resesi begitu dalam masa pandemi COVID-19 kemudian juga mereka tentunya menuntut Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan peraturan PERPU pengganti Undang-Undang atau PERPU batalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Deta dan juga Wilson. Baik, terima kasih Louis Ayu atas laporan Anda selalu bertugas kembali.